di kondisi hujan seperti ini itu jalan itu sangat jelek sekali ya banyak yang berlubang nah di Mitsubishi All New Pajiru Spot ini terjadi kerusakan di suspensinya di kaki-kakinya terlihat sini untuk bagian roda depan itu terdengar suara abnormal di Pajiru Spot geluduk-geluduk pada Pajiru Spot Dakar jadi nanti akan kita lihat penyebabnya di kendaraan All New Pajiru Spot nah ini di kilometer hampir 120 5.000 terjadi kerusakan di suspensi yaitu nanti di shock absorbernya karena jalan yang begitu berlubang rusak sehingga mengakibatkan fungsi dari shock absorber bekerja dengan sangat keras akhirnya timbul kerusakan kerusakan ini yang sering terjadi yaitu adanya rembesan atau kebocoran oli terlihat ya suspensi shock absorber bagian roda kanan ini terlihat basah oleh oli jadi silnya sudah tidak bisa menahan akhirnya silnya jebol dan oli yang ada di dalam shock absorber itu keluar semua jika nanti dilihat dari samping roda terlihat nanti ada sebuah apa ya hitam karena itu basah oleh oli kita lihat yang di sebelah roda depan kiri itu tidak terjadi kebocoran terlihat ya masih kering jadi ketika mobil anda mengalami suspensi bunyi atau suspensi yang tidak nyaman bisa jadi terjadi suspensi bocor ini untuk roda kanan dan kiri bisa anda lihat bahwa yang untuk roda kanan terjadi rembesan atau kebocoran namun untuk yang roda sebelah kiri itu tidak ada kebocoran nah jadi ada dua suspensi nantinya bagian depan yang jika nanti kita ganti harus dua-duanya kita ganti agar tidak jadi apa yang terjadi seimbangan agar seimbang nah ini adalah suspensi yang baru dengan kode 4062A 087 ini suspensi jenung 4 dari Mitsubishi untuk all new pajur spot jadi suspensinya ini untuk bagian roda kanan dan kiri itu sama terlihat nomor 4 nya 4062A 087 jadi ketika anda terjadi rembesan sebelah kiri atau sebelah kanan saja sebaiknya kita ganti dua-duanya agar seimbang tapi untuk budget yang kurang atau lebih bisa anda beli dua jika budgetnya kurang bisa anda beli satu untuk harganya short absorber yang sudah kita pasang ini ini tadi yang bagian kanan yang bocor sudah kita pasang untuk perpisnya ini harganya kurang lebih 950 ribuan hampir satu jutaan ya jadi ketika anda mengalami short absorber bocor sebaiknya ganti dua-duanya kanan dan kiri ini yang sebelah kanan sudah kita pasangkan nanti untuk yang sebelah kiri juga kita lihat kita pasangkan yang baru nah disini terlihat untuk shock absorber kiri yang tadi yang tidak bocor terlihat ya nah nanti akan yang baru nah ini yang baru akan kita pasangkan di roda depan bagian kiri kita lihat sudah kita pasangkan jadi kita ganti dua-duanya set kanan kiri lebih baik anda pakai genuine part karena memang berkualitas untuk komponen dari shock absorber ini dengan adanya penggantian shock absorber maka suspensi akan menjadi nyaman tidak limbung lagi dan juga saat jalan jelek tidak bunyi jadi untuk anda ketika mengalami kendala seperti itu karena kondisi jalan jelek musim hujan seperti ini coba cek shock backer atau kaki-kaki dari kendaraan anda terima kasih jangan lupa subscribe di channel edisa putra salam otomotif salam sehat salam otomotif salam otomotif